selamat datang di podcast warm finance selamat datang di podcast hari ini ya pak ini bisa ditonton pagi siang malu jadi kita nyomot selamat pagi tuh gak enak iya bener ya kami dari tim Iman Capital dan bergabung dengan kami pak Charles dari tim OPP selamat pagi siang sore pak apa kabar pak Charles baik sehat selalu mudah mudahan udah vaksin kan pak ya oh sudah juga ada good news nih saya barusan dapet terima info dari HCEB kalau presentase vaksin kita kalau warm finance FTE sourcing itu udah 97% udah luar biasa harus diapresikasi banget tapi HCEB dulu karyawan-karyawan yang punya inisiatif untuk vaksin dan juga udah mau ngisi data update data untuk keluarganya juga gitu ya mudah mudahan bisa tercapai nilai maksimal ya itu 99% 101% gimana-gimana mas Ferd? itu pasti bermanfaat ya pak Charles ya tentunya vaksinasi itu akan membantu kita lebih fleksibel khususnya untuk temen-temen yang dilapkan ya pak lebih tenang ya lebih secure ya kalau mau ketemu siapa reken kita mikirin safety-nya juga dan kenyamanan pekerja juga oke mas Ferry kemarin kita udah bahas yang serius-serius sekarang kita bahas yang serius tapi seru lagi kita mau ngobrolin tentang covid top nah itu dia nih informasi penting nih penting ya memang ke akhir-akhir ini mungkin publik ya khususnya juga kita juga ya udah mulai gak aware ya udah mulai ya aktivitas kayak biasa mungkin PPKM udah longgar udah gak ada hampir terlihat gak ada batasan apa-apa gitu karena kita sales pribadi juga kalau ke minimarket gitu itu eh lupa gak pro gak jaga jarak lupa gak ini kadang-kadang hal-hal yang gak kita sadarin tapi sebenernya berpotensi bikin pandemi ini lebih panjang lagi ya gak sih betul banget ya kalau itu gimana mas Ferry? nah kalau pandangan gue sih ya betul banget ya sekarang kayaknya prokesnya sudah mulai menurun pak Charles ya kalau kita lihat nah ini yang harus kita waspadai karena itu dibikin episode ini ya sebenernya buat ingatnya lagi gitu ya refreshment banget ya refreshment mungkin kalau ingat beberapa bulan lalu kita udah sempat ada acara membahas COVID juga ya dengan Pak Antoni ya nah ini sebagai tindak lanjut atau episode selanjutnya dalam bentuk podcast gitu jadi nilai-nilainya tuh gak putus disitu aja tapi bisa kita lanjutin karena kita mungkin gak pernah tau ini sampai kapan gitu ya jadi forever atau mungkin syukur-syukur tahun depan ada better tapi tetap kita harus prepare ya Pak ya tapi yang pasti yang sekarang ini ya Rod dan Pak Charles ya kita akan membagikan bukan info-info yang sedih-sedih lah ya kan kebanyakan juga negatif gitu ya jadi pikiran tuh takut atau enggak banget lah gitu loh ya khusus ini kita akan membahas sesuatu yang informatif tapi bukan yang sedih-sedih nih Pak ya untuk meningkatkan kembali nih semangat kita Pak Charles ya seperti itu Rok Pak Charles mungkin kita mulai aja sih Pak ini kita udah penasaran sih ya sebenernya kita kan sejauh ini tiap berapa hari sekali sering dapet mailing list vaksinasi kalau dulu-dulu banget ya kalau masih inget tahun lalu mungkin berapa bulan atau berapa minggu sekali pernah ada data pernah di belas juga ya Pak ya data terinfeksi karyawan terinfeksi gitu tapi Alhamdulillah sekarang kayaknya udah gak ada ya Pak sudah gak ada ya berarti Insya Allah udah mulai menurun ya tapi mungkin gak ada syukur-syukur Amin lah Amin ya Amin 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 Oke kalau dari berangkat dari informasi-informasi dari pacar saya sebenernya gimana sih Pak kondisi seputar COVID-19 ya di umpain itu sendiri mungkin saya akan coba flashback sedikit ketika kondisi after lebaran ya memang seperti yang kita ingat mungkin sekitar 2 bulan lalu ya kondisi setelah lebaran di bulan Juni dan di bulan Juli itu memang tanjakan atau naikan kasus kita tuh sangat tinggi gitu ya di luar normal seperti itu ya kita tahu lah ya pada saat kondisi itu mobilitas terjadi ketika lebaran mungkin bukan karyawan kita karena kan kita coba sudah dari manajemen sudah maksudnya sudah menghimbau untuk mengurangi mobilitas cuman kan kita gak bisa kontrol di masyarakat sekitar betul ya ya terjadilah mobilitas itu dan memang kondisi saat itu kan belum sangat digongkang masalah vaksinasi ya betul ya ya jadi dua faktor itu plus juga ada faktor baru lagi yaitu varian delta mutasi dari varian sebelumnya nah betul sekali tiga kondisi itu yang membuat kasus kita di ufo finance ketika itu melonjak cukup drastis atau bisa dikatakan eksponensial itu kenaikannya sekitar 300 dalam satu bulan dan itu memang kondisi tertingginya lah di wong namun puji Tuhan dua bulan terakhir ini kondisi kita untuk kenaikan kasus sudah semakin menurun terakhir saya update kurang lebih tanggal 10 Oktober ya kemarin ya minggu lalu itu kita dalam sebulan cuma tiga kasus tiga kasus baru betul dan itu pun juga gak ada kasus aktif lagi jadi tiga kasus baru tersebut sudah sembuh juga seperti itu jadi itulah maksudnya dampak dari vaksinasi yang kita lakukan juga ya pastinya ya yang tadi sudah disebutkan karena di awal oleh Mas Rofi sendiri sudah 97% itu sangat berpengaruh lah untuk penurunan kasus yang terjadi di ufo finance terutama itu sih kurang lebih ya gambaran kondisi saat ini untuk covid ya jadi overall kita sudah getting better banget ya Pak sangat-sangat getting better mungkin juga ini adalah sebagai hasil ya dari kebijakan yang dibuat tuh sejauh ini dan juga dari kerjaan sama karyawan kita sendiri yang memiliki hal itu ya Pak ya kita appreciate buat semua pihak ya Pak berarti kita bisa terus semakin menekan angka infeksi dan juga secara bisnis proses dan secara prosedur kerja juga harus sangat terbantu ya oke mungkin bisa dikatakan kita berarti sukses ya Pak ya menekan dan menahan laju kopi kita yang turun drastis banget nih nah itu sebuah keberhasilan loh ya menurut saya mungkin Pak Charles juga studi ya Pak sebuah keberhasilan di Wom Finance nah Pak kira-kira situasi yang sudah stabil seperti sekarang ini gitu ya kita kan butuh siasat nih untuk teman-teman karyawan terutama yang di cabang yang bertemu langsung kegiatannya dengan konsumen dan sebagainya ya beberapa posisi yang harus interaksi langsung dengan transfer ya nah mungkin ada terus nih dari Pak Charles bagaimana menyiasatinya nih untuk menjaga apa namanya agar teman-teman yang sudah kita berhasil tekan ini covidnya agar tidak naik lagi gitu Pak kira-kira Pak kira sebenarnya simpel ya maksudnya untuk kita siasat kedepannya ya terutama untuk teman-teman kita rekan-rekan kita yang bekerja di lapangan ya tak hati aja lah yang konsep prinsip 5M itu memakai masker mencuci tangan menjaga jarak membatasi apa menjauhi kerumunan atau membatasi mobilitas jadi kalau misalnya nggak perlu-perlu banget ya udahlah nggak usah kemana-mana gitu ya cuma kalau ada pekerjaan ya jangan lupa progresnya itu memakai masker sebenarnya kalau kita disiplin menjalankan 5M itu sebenarnya reaksi untuk penularan dan sebagainya itu semakin minim resikonya apalagi sudah vaksinasi ya yang perlu diingat itu vaksinasi itu tidak apa namanya bukan sebagai obat ya atau misalnya ketika kita sudah vaksin kita pasti akan udah nggak mungkin kena sakit lagi dan sebagainya dalam hanya covid itu nggak seperti itu tapi vaksin itu penting untuk mengurangi resiko tertulanya penyakit covid itu sendiri kalau pun kena reaksi yang muncul atau apa namanya gejala-gejala yang timbul itu nggak separah kalau misalnya sebelum vaksin seperti itu jadi ya tak hati aja progres 5M itu sih sebenarnya sederhana itu ya tapi memang gini ya pak ya karena kalau misalnya kita bandingin ya ini mungkin saya flashback dari awal kita ngerasain ini gitu ya buat cenderung ada panic attack gitu ya karena kalau kita bedanya kita sakit flu udah tau badan udah ngeren mungkin nih ah paling mau demam minum ah paracetamol dari sekarang gitu tapi kalau kayak gini mau minum apa tau ya minum obat banyak beberapa cerita keluarga saya yang mungkin juga terkena setiap fasilitas kesehatan yang merawat itu obatnya beda-beda intinya kan berarti nggak ada yang pasti gitu ya pak ya gitu tapi makanya mungkin yang satu-satunya usaha real yang bisa kita lakukan adalah selain mendisiplinkan diri juga aware ya dengan info informasi seperti gini gitu jadi dimanapun kita berada paling nggak kita ingat gitu loh kalau kita belum lepas gitu ya kadang kalau saya ke apa namanya saya di videoin gitu dari daerah rumah saya gitu itu itu wah sudah suram lah itu jadi mulai ini ya mulai Jumawa ya artinya kita nggak bisa kontrol ya maksudnya kita nggak bisa kontrol masyarakat seperti apa walaupun itu tugas pemerintah lah ya untuk mendisiplinkan masyarakat untuk menjaga prokes cuma bisa kita lakukan apa yang bisa kita kontrol gitu ya dalam hal ini kita jagalah diri kita sendiri gitu loh kalau misalkan kita saat prokes yang tadi saya bilang 5M kita beraktifitas di luar pun juga cukup aman gitu loh ya maksudnya apakah nanti ada orang yang nggak pakai masker atau mungkin apa namanya lalai lah ya nggak menjaga jarak atau menciptakan kulmuna ya kita tetap terjaga seperti itu paling tidak kita melindungi diri sendiri dulu gitu pak ya sungur-sungur bisa melindungi nah itu power intinya adalah dimulai dari diri kita jadi kalau kita susah ngatur orang lain ya ngatur diri sendiri lah tapi ya sama keluarga ya kalau keluarga juga dia padahal nggak sama sekali kan cuma kalau ke masyarakat susah kita eh jangan ada pelumunan kita kembarin kan lucu juga gitu ada tugasnya masing-masing lah ya nah mungkin strategi-strategi kedepannya yang akan diimplementasikan gitu pak ya ya untuk kedepannya ya kita ya gini ya mungkin saya coba jelaskan sedikit kita harus berpikir seperti ini jangan maksudnya kalau kita berpikir bahwa oh kapan nih kita bisa balik ke kondisi sebelum pandemi ya kalau misalnya kita berpikir seperti itu kadang kita merasa protokol-protokol yang kita jalankan atau mungkin perilaku-perilaku yang kita harus sesuaikan saat ini itu jadi beban gitu loh ya maksudnya kita harus hadari dan kita harus percaya bahwa ya udahlah ini kondisi yang baru saat ini yang apa namanya yang memang harus kita jalanin dan kita harus terima itu gitu loh jadi kita harus mengubah kebiasaan dan sebagainya seperti itu jadi bukan jadi suatu beban tapi jadi suatu habit yang baru atau kebiasaan yang baru sehingga kita jalani sebagai rutinitas dan kita juga ibaratnya ya udah maksudnya nggak usah terlalu berpikir bahwa oh ini ribet dan sebagainya memang ini harus perlu tetap kita jalankan karena kondisi untuk kembali seperti sebelum pandemi kita nggak ada yang tahu ya maksudnya ya kadang juga kita lihat dari tiap tahun juga perkembangan virus juga terus bermutasi dan sebagainya gitu tapi yang sudah kita lakukan ya kita tetap konsistensi makanya dari juga kita terima kasih juga dibantung dari human capital untuk masalah progres dari vaksinasi yang terus di apa namanya didorong terus digongkan terus itu juga nggak boleh kendor jadi kita jalankan apa yang sudah kita strategi-strategi yang sudah berjalan seperti itu itu udah membawain hasil banget ya iya dengan tadi mungkin pacarnya sempat mention angka penularan itu menurun sekian ratus persen gitu ya dan juga vaksinasi kita boost terus gitu ekspektasinya sih lama-lama kita bisa berdamai dengan pandemi ini tapi otomatis nggak apa nggak jubawa gitu sebenarnya nggak usah khawatir lah masalah covid itu nggak terlalu kita nggak usah pikirkan terlalu nanti kenapa-napa karena itu akan mengaruh juga nih ke daya tertutup kita gitu loh ya kita biasa aja cuman ya tetap dari biasa itu kita jaga progres gitu cuman nggak usah jadi satu momok sehingga jadi kita stress dayatan tubuh kita lemah karena virus nyerang karena itu betul banget Pak banyak tumpah saya dengar cerita gitu ketika suatu orang gitu passion itu kena infected by virus gitu malah yang lebih cepat sembuh ya enjoy enjoy tetap berpikir positif dan berbahagia itu sangat penting gitu ya mungkin juga kalau dengan keterbatasan kita apa-apa sekarang harus berjarak dengan virtual dengan online itu kadang kan ada kejenuhan ya Pak ya nggak ketemu gitu ya nah mungkin dengan adanya informasi ini bisa meriman kita juga kalau kita harus stay strong secara mental ya secara fisik udah kita persiapin secara mental juga kita ready oke 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 memang satu yang saya simpulkan dari obrolan kita tadi ya sebenernya perusahaan manajemen sudah melakukan strategi dan langkah yang cukup tepat ya Pak ya tadi kelihatan ada hasil ya maksudnya kita juga harus percaya bahwa yang kita lakukan itu it works gitu ya nggak cuma meribetkan diri aja tapi sebenernya purpose itu lebih jangka panjang gitu Pak ya kalau mungkin dulu misalnya dulu ada peraturan ini kita nggak menjalankan takit tanda blek atau apa itu nggak akan reach angka sekecil itu ya memang kadang kan kita mengubah kebiasaan itu nggak semudah membalikkan telapak tangan tetap kita harus diingatkan karyawan juga harus diingatkan anggota keluarga kita juga jadi buat apa yang kita sudah lakukan saat ini yang kita mungkin rasa ribet itu jadi suatu kebiasaan baru gitu seperti itu ya lama kelamaan dengan konsistensi itu akan menjadi perilaku yang baru sih prinsipnya seperti itu nanti juga setahun dua tahun kita melihat ini jadi suatu hal yang biasa aja gitu bahkan kalau misalnya kita nggak pakai masker kita merasa aneh kalau saya sih merasa gitu ya kalau kita keluar nggak pakai masker saya merasa jadi aneh gitu nggak biasa jadi ya mungkin karena itu sudah jadi suatu kebiasaan yang baru seperti itu kadang saya di rumah nggak pakai masker aja aneh jangan lalu gue di rumah ya betul ya berarti ya seperti pacaran 9 ini udah jadi habit baru ya udah ya udah secara otomatis sudah jadi habit baru tuh terus ini ada satu pertanyaan tambahan nih Pak F dari apa yang saya denger ya kalau mungkin salah boleh dikoreksi untuk om finance sendiri mungkin di tengah-tengah tahun lalu ya dan saya ada itu itu sempat di tengah-tengah tahun atau beberapa bulan pendapatan atau secara nilai aset kita menurun dari penjualan ya ini kita ngobrolin agak-agak nepet ke bisnis sedikit lah oke oke tapi dari kondisi yang kurang baik tersebut dan selama proses kita 12 bulan kebelakang ini kita berhasil survive gitu Pak ya nilai AR juga bagus gitu nilai NPL juga dibandingkan dengan perusahaan-perusahaan lain kita terbilang terkontrol dan baik gitu ya kalau saya denger datanya ya kalau menurut pacarnya sendiri dari segi bisnis dan apa namanya performance performance usaha uang finance sendiri itu gimana sih Pak? ya bohong kalau misalnya uang finance gak boyang ya ketika awal pandemi ya kita juga lihat ya dimana waktu kita ibaratnya masih shock lah ya semua industri saya rasa mengalami hal yang sama gitu ya semua mengalami shock bagaimana mereka harus bisa beradaptasi dengan kondisi atas pandemi ini ya sempet dulu kan ada PPKM apa ya bukan istilah bukan PPKM ya sempet lockdown lah ya lockdown mikro PSBB atau lockdown mikro lah ya ibaratnya dimana itu sangat mengganggu bisnis kita ya lalu juga dengan kondisi seperti itu ekonomi masyarakat menurun otomatis juga daya untuk apa namanya daya beli masyarakat juga semakin menurun ya semua industri terkenal lah dampaknya cuman apa namanya manajemen punya strategi itu sendiri lah untuk menghadapi situasi situasi itu dan saya lihat strategi yang dijalankan oleh manajemen sejauh ini untuk menghadapi pandemi sudah betul gitu ya terbukti apa yang kita tadi rasakan ya selama 2020 dan 2001 semenjak pandemi memang sempet menurun namun kita sudah mulai menanjak naik dan kita juga di 2020 walaupun kondisi pandemi kita masih bisa berhasil apa namanya menghasilkan profit lah seperti itu yang mungkin kita rasakan juga di tahun 2021 ya profitnya ya seperti itu jadi kalau kita bicara dalam situasi bisnis di Wom Finance sendiri ya kondisi performance nya saya rasa sudah on the track lah ibaratnya kayak gitu ya tetap bisa menghasilkan profit walaupun memang kita punya PR dalam penurunan AR karena tadi ya maksudnya dengan kondisi daya beli masyarakat sudah berbeda dan sebagainya ya karena pandemi ini gitu cuman gak disitu makanya kemarin kan Pak Andri juga ada loss masalah program mas bagaimana lah maksudnya apa geliat dari manajemen kita untuk bisa survive ya maksudnya dengan munculan produk baru melihat segmentasi baru yang cukup prospektif dan sebagainya itu juga sebagai satu-satu langkah lah supaya saya apa namanya Wom Finance ini tetap survive cuman yang terpenting dalam hal ini adalah apa sih peran karyawan dalam hal ini yang mungkin saya titip pesen mungkin kita sampaikan lah ya maksudnya saya sampaikan disini adalah apa sih bisa karyawan aku ini ya itu jaga progress karena di semua industri yang terpenting adalah sustainability atau kestabilan bisa dibayangkan dong misalnya kalau kita kata progress terpapar dengan covid masuk ke kantor mendampak sekitarnya otomatis operasional kantor semakin berhenti gitu ya amit-amit di lockdown oleh pemerintah setempat gitu itu yang sangat mengganggu jadi peranan kita sebagai karyawan jagalah kestabilan itu progress-progress yang sudah digongkan oleh manajemen dan pemerintah ya dijalankan dengan baik tujuannya apa stabil ya karena kalau perusahaan kita stabil otomatis baru bisa beranjak naik dan lebih baik kalau misalnya kita belum stabil nih oh bentar-bentar cabang ini ditutup karena masalah kasusnya terlalu banyak ya mau kapan kita grownya karena kan nggak mungkin kita harus beresin ini dulu supaya kita bisa karyawan gitu itu yang bisa kita lakukan sebagai karyawan sih seperti itu oke oke keren ya ini maksudnya hal yang nggak kita sadarin gitu sebenernya mungkin bagi yang yang taat progress itu ternyata hal yang dilakukan itu berdampak besar banget buat organisasi khususnya ada juga nah ini Rof kalau saya boleh ngambil kuat sendiri Pak ya mempertahankan itu lebih sulit daripada meraih nah kita sudah bisa meraih hal seperti ini yang sangat positif sekarang kita semua sudah wajib mempertahankannya dan meningkatkannya begitu ya Pak Capres ya iya makanya saya bilang tadi ya maksudnya walaupun kita kasusnya sudah mulai turun dan sudah tidak ada kasus positif ya untuk saat ini gitu ya tapi jangan kita menjadi lengah lah ya mungkin juga peraturan pemerintah sekarang sudah mulai dilonggarkan satu persatu cuma jangan membuat kita lemah lah seperti itu jangan euforia berlebihan betul kita jaga proses gitu ya udah di rumah aja nih 6 bulan saya kumpul ya sama aja sama juga sebenarnya juga saya juga bosen ya kalau misalnya terus ya sebenarnya saya juga ada aktivitas keluar cuman ya bisa kita lakukan ketika aktivitas keluar ya proses tadi betul Pak ya 5M lah maksudnya ya kalau kita keluar ya tetap pakai masker kalau misalnya kita lihat ada kerumunan ya kalau misalnya kita nggak kenal ya kerumunan itu kan masyarakat atau orang-orang yang nggak kita kenal berkumpul gitu ya ya kita hindari lah kalau memang nggak penting-penting banget karena yang prosesnya banyak virus itu nggak bakal peduli gitu gue mau lah buka cuma 1 menit mau buka masker cuma 1 menit mau ngumpul sama keluarga yang namanya dia hidup ya berpindah-pindah aja no reason gitu ya nggak ada excuse buat dia sebelum kita keluar sini Pak mungkin ada message yang kira-kira kita karyawan uang itu harus berber-ber tuh mungkin di luar yang tadi prokas itu ya atau mungkin ada pesan-pesan lagi buat kita gitu Pak apa yang kira-kira kita bisa tanem ini selama terus ke depan ya kondisi pandemi kini jangan kita lihat sebagai suatu momok ya maksudnya jangan kita lihat sebagai suatu momok kita harus mengubah mindset nih pandemi ini adalah suatu kenyataan yang harus kita hadapi dan kita juga harus bisa buat mindset bahwa ini adalah opportunity pandemi ini gitu ya sebuah kesempatan untuk kita kayak misalnya saya nih dulu saya nggak familiar nih dengan acara kayak misalnya elektronik kayak misalnya podcast lalu juga kita meeting menggunakan video call kayak gitu ya kita set positif dengan pandemi kita belajar sesuatu manusia itu akan berkembang terus ya maksudnya dengan teknologi kita sangat tergantung dengan teknologi dan kita bisa menyesuaikannya untuk bisa melewati masa pandemi ini jadi kita lihat masa pandemi ini adalah kita harus merasa kita belajar sesuatu sehingga untuk menghadapi nanti masalah-masalah kedepannya kita juga bisa lebih survive dari masing-masing individu kayak gitu sih kalau saya pesannya jadi terlepas di samping ya waktu regulasi yang kita buat untuk mengamankan kita karya momok kita yang juga harus punya kesadaran sendiri dan mindset yang tadi pacar harus bilang dulu kita shooting ini belum pernah meeting-meeting online dulu face to face ngasih kerjaan harus ketemu biar enak ngomongnya langsung gitu sekarang kan kita jadi lebih berkembang jadi kita kerja bisa dimana aja maksudnya kan kita lihat positif oh misalnya kita kan banyak maksudnya kita kan selalu kalau misalnya kerja itu harus di Jakarta jadi kalau orang dari daerah harus datang ke Jakarta untuk kerja cuman dengan kondisi pandemi kita bicara yang saya rasakan ya kita juga bisa bekerja di tempat mungkin daerah kita gitu tanpa harus datang ke Jakarta kayak gitu jadi kita harus ambil positif-positifnya lah maksudnya jangan selalu berpikir negatif aduh ribet ya aduh gara-gara covidnya saya nggak bisa ini nggak bisa itu nggak akan ada abisnya gitu makanya kita jadi bisa negatif tapi kita harus ambil sudut pandang yang positifnya apa nih yang bisa kita lihat sebagai opportunity kita dalam masa pandemi ini yang bisa kita lakukan itu sih selalu ada hikmah dibalik betul luar biasa Ustadz Ferry jangan lupa unang lagi ya tenang aja oke baik Pak Charles terimakasih banyak sekali atas semua informasi dan informasi saya juga terimakasih ya untuk rekan-rekan atau rekan kerja finance ya maksudnya karyawan-karyawan yang sudah bener-bener menjalankan apa yang manajemen arahkan seperti itu karena itu sangat berdampak besar lah buat perusahaan kita gitu terimakasih sekali lagi terimakasih Pak Charles terimakasih sehat-sehat selalu Pak Charles ya mudah-mudahan angka seputar covid kita bisa semakin membaik dan mungkin silokis amin amin optimis lah optimis oke baik Powers sekian episode kita kali ini sampai jumpa di episode selanjutnya Salam Poh Podcast World Finance